Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel youtube Pantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah pada video kali ini saya akan membagikan 2 saham yang harus dihindari untuk periode tanggal 18 sampai seterusnya atau sampai adanya pola pembalikan arah ke arah uptrend dari kedua saham ini. Jadi boleh menyimak video ini dan juga saya record untuk video ini di tanggal 16 Desember. Jadi analisa ini mulai berlaku tanggal 18 Desember sampai adanya pembalikan arah ke arah uptrend. Nah untuk saham yang pertama, ada saham Wismilak Intimakmur atau saham dengan kode WIIM atau WIM. Boleh kita lihat di sini, harga sudah breakdown area demand di harga Rp3.040 sampai Rp3.100. Kenapa saham ini harus dihindari? Yang pertama karena sudah breakdown demand dan juga adanya pola chart pattern pembalikan arah. Chart pattern pola pembalikan arah di sini atau pola pembalikan arah dari uptrend atau bullish ke bearish atau downtrend. Untuk saham WIM sebelumnya, di sini boleh kita lihat dalam pergerakan uptrend. Tetapi mulai dari tanggal 17 November atau 1 bulan kebelakang, mulai bergerak turun. Dan di sini untuk WIM sudah valid membentuk pola sebuah chart pattern yaitu Descending Triangle. Nah pola Descending Triangle ini, seperti ini boleh kita lihat di chartnya. Harga selalu dipantulkan, harga konsolidasi setelah mencapai demand, harga pertama membuat demand di sini. Lalu bergerak naik dan akhirnya kita boleh menggambarkan sebuah trend lain di sini. Dari height di sini, height yang ini, kemudian di sini. Boleh kita gambarkan sebuah resistant terangan, kita gambarkan, kemudian juga kita gambarkan sebuah area demand di sini. Dan di sini untuk pola Descending Triangle, seperti ini saya gambarkan harga berkarak turun dulu, lalu membuat sebuah area demand. Lalu bergerak naik ke resistant teralannya, kemudian bergerak turun lagi ke area demand dan dipantulkan di area demand. Lalu bergerak naik ke resistant teralannya kembali, tetapi dipantulkan dan akhirnya bisa breakdown untuk area demand-nya. Dan di sini boleh kita lihat harga breakdown demand dengan candle berries yang cukup full candle di sini, di breakdown demand. Lalu harga bergerak naik. Dan boleh kita lihat di sini, untuk pergerakannya ini sangat bagus secara struktur market-nya. Jadi harga rebound dulu untuk retest ke area supply-nya di sini. Jadi harga naik untuk retest ke area supply, dan nanti akan bergerak turun kembali. Nah, untuk pola Descending Triangle seperti ini, harga bergerak turun dulu, lalu ranging pada satu area, yaitu area demand, dan juga resistant teralannya yang mengarah ke bawah. Yang di mana pada akhirnya harga mampu breakdown area demand-nya. Dan boleh kita lihat harga sudah breakdown demand, seperti yang saya bilang di awal, untuk menghindari saham ini. Karena sudah valid membentuk pola Descending Triangle. Nah, kemungkinan untuk WIM bisa bergerak turun sampai pertama ke sini, ke 2.000, ke support 2.770. Kemudian, support di sini, di 2.550. Kemungkinan untuk saham WIM bisa bergerak turun ke sini, karena sudah validnya pola Descending Triangle. Jadi sebaiknya menghindari saham ini, karena akan lebih dominan untuk bergerak turun. Dan juga, di hari Jumat kemarin, membuat pola Candle Zini, yang di mana Candle Zini menandakan rejection setelah mencapai area supply-nya. Jadi sudah ada konfirmasi kalau WIM akan bergerak turun ke area support-nya. Jadi sebaiknya menghindari saham WIM, dan boleh mencari saham lainnya yang lebih berpotensi. Nah, untuk saham yang kedua, ada saham MIDI, atau MIDI utama Indonesia. Nah, boleh kita lihat di sini, hampir sama polanya seperti saham WIM tadi. Yang di mana untuk WIM, yang di mana untuk MIDI sempat saya bagikan juga di analisa harian. Karena, saya membagikan, karena harga sudah breakout, resistannya di sini, di breakout di hari Kamis. Jadi, menurut saya untuk pola Descending Triangle-nya tidak akan terjadi, dan akan lebih dominan untuk bergerak naik ke resistan teralannya. Akan tetapi, di hari Jumat, harga berkarak turun cukup dalam, minus 14%. Dan di sini pola Descending Triangle-nya sudah valid, di breakdown dengan cukup dalam di sini. Akan tetapi, secara strukturnya, jika kita ubah ke time frame, mengalami berendah. Dengan perlahan di sini, harga breakdown dulu, area demand-nya, kemudian bergerak naik. Jadi, kita kecilkan lagi, secara 5 menit-nya, boleh kita lihat. Di sini harga bergerak turun, lalu sempat bergerak naik dulu sedikit. Lalu bergerak turun, dengan signifikan di jam 15, di jam 3 lewat 45. Nah, boleh kita lihat, secara daily-nya, maka untuk WIM akan lebih dominan untuk bergerak turun. Bisa lanjut turun ke sini, ke support di harga Rp380. Jadi, WIM bisa bergerak turun ke sini, ke support ini. Lalu nanti, setelah mencapai support, bisa bergerak naik kembali. Atau, jika support ini bisa di breakdown, maka akan lanjut turun ke support di harga Rp364. Nah, maka dari itu untuk WIM, sebaiknya dihindari dulu. Jangan menangkap pisau yang jatuh. Jadi, sebaiknya dihindari dulu untuk saham ini, lebaik menunggu di support Rp380. Jika ada rejection, maka midi berpotensi untuk bergerak naik. Tetapi, jika di breakdown lagi, maka untuk midi bisa bergerak turun sampai Rp364. Nah, kenapa saya membuatkan video ini? Karena saya ingin membagikan sebuah pola peluang pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend, yaitu ascending triangle. Jadi, jika ada pola ini, dan sudah breakdown area demand-nya, maka sebaiknya dihindari dan mencari saham lainnya. Nah, kira-kira begitu analisanya. Semoga membantu. Dan jangan lupa join ke channel telegram kita, channel telegram atik saham, dan linknya sudah ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.